Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Misha Ardhani Pada video kali ini, saya akan membagikan resep cara memasak sup ikan mujair Teman-teman ingin tahu cara membuatnya, tetap ikuti video kita sampai selesai ya Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah, disini ada 1 ekor ikan mujair ukuran setengah kilo dan 1 buah jeruk nyipis Kemudian disini ada 1 batang serai, 1 buah wortel, 1 buah tomat merah, 1 buah tomat hijau Ada 2 cm lengkuas, 2 cm jahe Ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih Kemudian ada gula, garam, dan kaldu bubuk secukupnya Disini juga ada kemangi, kita gunakan secukupnya aja Ada 1 batang daun bawang dan 1 batang seledri Pertama-tama, kita akan potong-potong ikannya dulu Ini kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman Setelah itu, kita potong-potong jeruk nyipisnya Kemudian, jeruk nyipisnya ini kita siramkan ke ikannya Untuk mengurangi rasa kadar amisnya teman-teman Ini kita peraskan sampai merata, sampai semua ikannya terlumuri oleh jeruk nyipis Dan kemudian kita akan diamkan sekitar 10 menit Lalu kita akan bersihkan Setelah itu, kita akan potong-potong wortelnya bulat-bulat atau serong Terserah teman-teman aja Kemudian, kita potong-potong daun bawangnya Gini kita potong serong Dan ini kita potong-potong juga daun seledri-nya Ini bisa pakai bisanggai ya teman-teman Selera teman-teman aja Terserah teman-teman aja Kemudian, untuk batang serenya ini juga kita potong-potong menjadi beberapa bagian Tapi kalau mau teman geprek, itu juga boleh ya Lalu kita potong-potong juga tomatnya Ini ada tomat hijau Kita potong-potong juga tomat merahnya Nah, untuk bumbu halusnya Ini kita haluskan ada bawang merah Dan ada bawang putih serta jahe Kemudian, kita masukkan sedikit garam Agar lebih mudah untuk menghaluskannya Dan ini kita ulek sampai halus Terima kasih telah menonton! Oh iya, ini akan saya tambahkan sedikit lada ya teman-teman Ini saya masukkan sekitar 1 sender teh aja Untuk lengkuasnya, ini kita geprek aja Kemudian, kita akan panaskan minyak secukupnya Lalu, kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi Dan kita aduk-aduk sampai rata Dan kita tunggu sampai bumbunya hari ini Kita masukkan lengkuas yang sudah kita geprek tadi Dan kita masukkan juga serai yang sudah kita potong-potong Lalu, kita tambahkan air secukupnya Jika airnya sudah menjadi seperti ini Boleh kita masukkan wortelnya Selanjutnya, kita masukkan ikan mejahirnya Selanjutnya, kita masukkan penyedapnya Seperti garam, gula, dan kaldu jamur secukupnya Dan kita tunggu sampai ikannya empuk Jika ikannya sudah empuk atau sudah matang Boleh kita tambahkan tomat hijau, tomat merah Dan juga daun bawangnya Dan kita masukkan juga daun kemanging yang sudah kita buang batangnya Ini kita aduk-aduk Sebentar aja ya teman-teman Kira-kira sampai daun kemangingnya layu Nah, selesai Ini boleh kita tambahkan atau kita taburin daun seledri ya teman-teman Jika teman-teman suka dengan video atau resep yang saya bagikan Teman-teman boleh bantu share, like, komen, dan subscribe video ini Dan jika teman-teman ada saran dan kritikan Teman-teman boleh komen di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih